Bujukan gambar lukisan jilid 29. Sebelum pertemuan di Tiam Chong San. Lagi sekali jago si Toi itu kaget, hingga nyalinya terasa ciut. Dia kurang gesit. Atau lebih benar dia kalah sebat. Dia berhasil menyingkir jauhnya tiga kaki akan tetapi bajunya dibetulan iganya yang kanan robek, baju itu kena tersambar si anak muda hingga pecah. Dengan begitu maka sebuah kantung kecilnya yang disimpan dibetulan iga itu kena terampas, mukanya menjadi merah padam. Begitu hilang gugupnya, kembali dia menjadi murka. Kali ini dia murka ta'alang kepalang. Dadanya seperti bergelombang. Tiong Hoa sebaliknya berlaku tenang. Habis menyambar dan merampas barang orang itu, ia tidak berlompat pula guna MC Lanji ekti sambarannya. Sebaliknya, ia berdiri sambil tangannya perlahan-lahan di bawah kesakunya, memasuki barang rampasannya itu. Chuan suka aku memilangi secara terus terang padamu, kata ia. Di dalam rimba raya ada seorang gagah yang luar biasa, sudah ilmu silatnya tinggi tak ada batasnya, juga tabiatnya aneh sekali, sebab dia membenci kejahatan seperti dia membenci musuhnya. Aku khawatir semua orangmu itu tak akan ada satu jua yang dapat keluar lagi dengan selamat, jikalau kau tidak percaya aku persilahkan kau masuk ke sana untuk memeriksa, sekarang ini kau tinggal seorang diri, kau mirip dengan si tangan sebelah yang tak dapat bertepuk hingga bersuara nyaring, karenanya percuma kau bertingkah jumawa dan galak. Kau sekarang mirip telur yang melawan batu. Habis berkata, anak muda ini meluncurkan tangannya ke arah dada orang. Tau tiang kia terperanjat, dengan lekas ia berkelit. Sekarang dia dapat berlaku waspada. Begitu berkelit, begitu dia lompat mundur, untuk lompat lebih jauh ke dalam rimba, hingga sekejap saja dia sudah menghilang. Ah, sayang, kata Tiong Hoa yang menyesal sudah berlaku kurang cepat. Itu pun menyatakan bahwa tiang kia sebenarnya lihai luar biasa, bahwa tadi dia menjadi kurban kantungnya terampas disebabkan dia terlalu jumawa aku-angku hingga dia kurang waspada. Tiang kia menyingkir terutama dia menghuatirkan keselamatannya semua kawannya yang masuk ke dalam rimba tanpa ada suaranya, tanpa ada seorang jua yang keluar kembali. Dia menghuatirkan mereka itu menghadapi bahaya. Rimba itu gelap tetapi tak terlalu merintangi dia, sebab di dalam jarak sepuluh tombak matanya yang lihai dapat melihat. Hanya dia menjadi heran dan kekhawatirannya menjadi bertambah. Tak ada kawannya, tak nampak bekas-bekasnya. Dalam bingung dan berpikir keras, dia maju sampai kira seratus tombak. Di dalam rimba itu sulit untuk mengetahui mana jurusan timur atau barat, atau selatan dan utara, jadi tak dapat dia memeriksa arah. Selagi dia bingung itu, tiba-tiba dia mendengar suara merintih di sebelah kirinya. Dia kaget tetapi dia tidak takut, dengan cepat dia bertindak ke arah kiri itu. Kesudahannya dah mendolong, pikirannya kacau. Dia mendapatkan salah satu orangnya rebah mandi darah, napasnya baru saja putus. Gusar dan berduka tercampur menjadi satu dalam hati jago Shito ini. Dia pun mendongkol karena dia tak berdaya. Di situ tak ada musuh yang bisa dihadapi untuk menuntut balas. Baru sekarang dia insaf bahwa dia telah menjadi kurban ketamakannya sehingga dia mesti kehilangan putranya. Tapi sudah terlanjur, tak dapat dia mundur. Maka dia bertindak maju, guna mencari terus kawan-kawannya. Guna memberi isyarat, dia bersiul nyaring dan lama. Begitu tiang kle berlalu, begitu berkelebat seorang tua yang bertubuh tinggi, yang mengasih dengar tertawa ejekan sambil matanya mengawasi orang berlalu itu. Tionghoat tidak menyusul orang Shito itu, sebaliknya, ia mengambil arah ke Giyok Loktong. Tidak kala ia tiba di depan gua, ia menjadi heran sampai ia berdiri tercengang. Di depan gua itu bersih dari pepohonan, sebab pepohonannya pada rebah malang melintang dan saling tumpuk bekas dirobohkan orang. Masih ada yang lebih mengherankan di bawah tumpukan pepohonan itu terlihat mayat-mayatnya orang-orangnya Tau Tiang Kie, semua dengan mandi darah. Sedang di depan mulut gua berdiri diam tanpa berkutik kedua orang tua bermuka merah, itu dua pahlawannya Tiang Kie. Tangan mereka itu masih mencekal pedang mereka. Mungkinkah mereka berdiri mati Tionghoatannya dalam hatinya? Untuk memeriksa, ia lari menghampirkan bukan dari depan, hanya dari samping. Setelah datang hampir dekat, ia berdiri diam guna mengawasi. Sekarang ia melihat tegas dua orang itu mementang kedua matanya masing-masing, mereka seperti lagi meluruskan nafas atau bersemedi. Aneh, pikir si anak muda saking heran, inilah bukan waktu menyalurkan pernafasan apakah mereka terluka. Hebat di bagian dalam tubuhnya? Kenapa mereka tak takut ada yang bokong? Pengah ia berpikir itu Tionghoat mendengar suara angin di belakangnya. Dergan sebat dia memutar tubuh. Untuk girangnya ia melihat cek ini malagi berdiri mengawasi ia sambil bersenyum manis. Enci, kenapa mereka ini ia tanya perlahan? Dua orang ini benar-benar liahai ilmu pedangnya, menyahut Sina. Begitu lekas mereka bersilat, mereka dapat merapatkan diri hingga umpama kata tak dapat disiram dengan air. Bersama saudara Pauling aku tak dapat mendekatkan mereka. Karena itu, kita lantas membereskan semua kawannya. Mereka gusar, mereka mengejar kami. Sina berhenti untuk tertawa, baru ia melanjuti, kami mau pancing mereka masuk ke dalam gua. Di dalam terowongan yang sempit, pedang mereka pasti akan menjadi seperti pedang rongsokan yang tak ada gunanya lagi. Kami ingin kepung mereka dari depan dan belakang. Nyata mereka cerdik. Ketika mereka melihat saudara Paul masuk ke dalam gua mereka lantas berhenti mengejar. Setau bagaimana, mungkin karena murka, mereka lantas menyerang kalang kabutan pada semua pohon itu. Sekarang mereka berdua berdiam saja. Mereka berbuat demikian sedari tadi. Mungkin mereka lagi beristirahat, guna mengumpulkan tenaga mereka. Apakah mereka tak khawatir nanti di bokong Tionghoat tanya. Kau tahu tetapi kau sengaja menanya kata si nona bersenyum. Mereka itu lagi berdiam tetapi berdiam sambil bersiap sedia. Dalam ilmu pedang ada. Pembilangan berdiam tegak sebagai gunung, bergerak gesit seperti kelinci. Kalau kau lancang mendekati mereka, kau dapat binasa konyol kau kesohor gagah. Kenapa kau tidak ketahui rahasia ilmu pedang itu? Oh, kata Tionghoat, mendengar kata-katamu ini, enciye, aku seperti lebih menang daripada membaca buku selama sepuluh tahun. Kalau aku tahu hal itu tak nanti aku tanyakan hingga aku ditertawakan kau. Ini mau tertawa menja, hingga ia menubruk pemuda itu. Mulut jel, katanya. Tionghoat tertawa. Sekarang yayarlah aku usir mereka itu, ia kata. Ini mah mengangguk lantaslah menghunus pedang dari Tianhang Chinjin untuk diserahkan pada pemuda itu dengan perlahan dia memesan, kau simpan tenaga tanganmu untuk ditiam Chongsan nanti. Sekarang ini kau robohkan mereka dengan pedang saja. Tionghoat mengawasi. Enciye, ilmu pedangku tak mahir, kata ia. Mana bisa aku melayani mereka dengan pedang? Kau toh dapat menggunai akal, kata si nona. Pemuda itu menggeleng kepala, tetapi dengan menyiapkan pedang di pundak kirinya, ia lompat maju, dengan melalui pohon-pohon yang malang melintang, ia mendekati kedua orang tuamu kamerah itu. Baru saja terpisah kira delapan tombak ia lantas melihat sinar seperti rantai perak menyambar kepadanya secara hebat sekali ia terkejut, segera ia berkelit ke samping. Belum lagi ia menginjak tanah, lain sinar sudah menyambar, hingga ia mesti jungkir balik dengan tipu silat naga masuk dalam gedung, baru ia menaruh kaki di tanah. Sekarang terlihat kedua orang itu, yang bergerak sangat sebat, berdiri tegak di kiri dan kanan terpisah setombak lebih, pedang mereka dikasih turun, romen mereka angker. Berkatalah si baju biru, perlahan tetapi tegas, tuan, kau dapat lolos dari pedang kami yang bersatu padu, kau liahai. Kau memuji saja kata Tiong Hoa, yang tertawa-tawar, ingin aku bertanya, kenapa kamu menebang habis pepohonan di depan gua kami ini? Apakah sebabnya? Kami tak rela terhina, maka itu kami ingin melakukan satu pertempuran yang memutuskan sahut orang tua baju biru itu, suaranya dingin. Tiong Hoa tertawa berkaka. Kamu mencari gara-gara tanpa sebabmu sebab katanya nyaring. Kamu yang mencari malu sendiri, kenapa kamu tak rela terhina? Jangan ngoceh saja bentak si baju kuning hunus senjatamu, tuan. Tiong Hoa mengangkat tangannya di bawah kepundak kirilah berlaku ayal-ayalan. Kedua orang tua itu mengawasi tajam, romen mereka tegang. Rupanya mereka insaf bahwa mereka lagi menghadapi musuh tangguh, hingga tak berani mereka tak berlaku waspada. Tetapi Tiong Hoa bahkan ayal-ayalan ketika ia mencabut pedangnya, di saat pedang itu tinggal lagi satu dim mendadak ia berseru, lihat pedang dengan pedang itu ia menerjang si baju kuning, menusuk jalan darah Chiang Bun. Si jubah kuning dan si jubah biru bergerak dengan berbareng keduanya menangkis serangan, hingga pedang mereka bertiga lantas beradu, menempel satu dengan lain hingga. Setelah satu kali suara nyaring itu, rimba kembali kepada kesunyian, melainkan matahari yang menojoh ketiga pedang memancarkan sinar berkilauan. Ketiganya berdiri tegak air muka mereka padam. Mereka membiarkan angin meniup mereka bersiur-siur. Inimar mengawasi, hatinya teganglah merasa khawatir Tiong Hoa tak dapat bertahan lama. Ketika itu Pou Keng dan Sien Kong Tai juga muncul di mulut gua, mereka turut mengawasi dengan hati mereka tegang rent irinya. Masih sang tempo lewat tanpa perubahan. Masih ketiga orang itu bertahan masing-masing, bertahan guna menanti ketika akan merobohkan lawannya. Akhir-akhirnya tiba saatnya Tiong Hoa bersenyum. Sebaliknya dengan kedua orang tua muka merah itu. Romen mereka bertambah tegang, dijidatnya nampak otot-otot yang bersemuh biru tua. Tiong Hoa mengawasi tajam, ia menggeser pedangnya ke kanan atas mana kedua orang tua itu turut menggeser tubuhnya, mengikuti tarikan pedang lawannya. Perlahan Tiong Hoa bergerak. Rupanya ia mengerahkan tenaganya. Menyusul itu ia berseru, pedangnya ditarik tubuhnya mencelat naik, pada waktu ia turun pula, dapat ia meneruskan menyerang ke bawah. Kedua orang tua ini dapat bersiap sedia. Keduanya berkelit sambil berbareng menangkis dengan sabetan menyontek mega, memecahkan rembulan, mereka tidak menggeraki kaki, mereka cuma memiringkan tubuh. Luar biasa permainan pedang Tiong Hoa Allah mengelit tangkisan, setelah itu. Meneruskan menikam. Kedua lawan kaget, mereka merasa mereka ialah bagian mati. Tak sempat mereka berkelit atau menangkis pula. Tapi aneh si anak muda, di saat ujung pedangnya menol bergantian baju kedua lawan, mendadak ia menariknya pulang, tubuhnya mencelat mundur setombak lebih, sembari berdiri diam ia mengawasi sambil bersenyum kepada lawannya itu. Kedua orang tua itu heran, lekas-lekas mereka melihat baju mereka. Untuk kagetnya mereka mendapatkan baju mereka di betulan jalan darah Kiai Bun telah berlubang kecil sebesar kacang kedeli. Mereka memandang satu sama lain, wajah mereka guram. Si orang tua berbaju biru berkata, Tuan, kau menang dengan menggunai tipu yang bagus, meski demikian kami kalah dengan puas biarlah kalau masih hidup. Lain kali, kami nanti mencoba menempur pula padamu untuk suatu kepastian siapa tinggi siapa rendah. Tionghoa bersenyum tawar. Apakah Tuan-Tuan menganggap aku yang rendah menggunai akal kata dia? Tidak aku tak sependapat dengan Tuan si jubah kuning menjengkol. Toh kita sudah merasakan itu, katanya sengit, apakah yang kau tak setujui? Dengan Romain yang menunjukkan kesan baiknya, Tionghoa mengawasi kedua orang tua itulah bersikap tenang sekali. Aku khawatir selama hidupmu, Tuan-Tuan sulit untuk kamu mengalahkan aku, katanya sabar. Nama besar tempat kosong, itulah sama dengan orang menyentil awan apakah perlunya nama saja, nama impian? Suka aku mengasih nasihat baiklah kamu memernahkan diri di dalam gunung yang hijau, berkawan dengan sang mega, untuk hidup bersama langit dan nasihatmu baik Tuan kami menerimanya dengan bersyukur, kata si jubah biru, hanya pembelangan kau bahwa kami sulit mengalahkan kau, itulah rada menghina kami. Mendadak Tionghoa mengasih lihat Romain sungguh-sungguh, hingga ia nampak keren. Jikalau kamu tidak percaya, nanti aku serang kamu dengan jurusan sahutan terbang melayang-layang kata ia keras asal kamu dapat memecahkannya, akan aku yang rendah menarik pulang kata-kataku itu. Kedua orang tua itu berpikir keras. Mereka bersangsi tapi mereka terpengaruhkan sikap orang yang sungguh-sungguh. Kedua, sama berpikir, memang ilmu silat angsa hutan terbang melayang-layang menjadi satu di antara tiga tipu silat paling liahai dari Cheng Xiapei, akan tetapi peryakinan kita berdua beberapa puluh tahun ditampilkan untuk melakukan tipu sifat istimewa pelbagai partai, mustahil kita tak dapat melawan dia? Hanya dia itu benar dua cerdik sekali, baru saja kita kena diakali. Mungkinkah tipu silatnya ini mempunyai keistimewaan lain? Baiklah Tuan, silahkan kau memberikan pengajaran kata keduanya habis berpikir itu. Mereka penasaran, ingin mereka mencoba-coba. Jikalau demikian, harap maafkan aku yang muda kata Tiongho ala lantas mengangkat pedangnya ke depan dada, begitu cepat gerakannya hingga pedangnya itu bersinar berkera depan. Kedua jago tua terperanjat. Ah, inilah beda dengan apa yang kita ketahui tentang tipu silat angsa hutan terbang melayang-layang, pikirnya. Meskipun begitu, mereka lantas mengangkat juga pedang mereka, untuk dipasang menangkis. Sementara itu si anak muda telah meneruskan menikam. Tiongho ala membiarkan senjata mereka bentrok habis itu baru ia menarik pulang pedangnya dengan cepat. Akibatnya untuk membuat kedua orang tua muka merah itu menjadi kaget dan malu. Hebat beradunya senjata mereka, telapakan tangan mereka terasa sakit sekali, tanpa dapat dicegah, pedang mereka masing-masing terlepas dan terpental, lengan mereka terasa kaku. Ketika kedua pedang jatuh, tepat di batang pohon yang besar, nancap bergoyang-goyang. Tiongho ala menggeraki pedangnya dicampur tenaga Ieho aciap hok dengan gesit dia dapat menggempur tangannya. Kedua orang tua itulah menggempur berbareng menarik dengan tipu dua huruf lolos dan tarik. Dan ia berhasil. Kedua orang tua itu berdiam, romanya lesuh. Kemudian si baju kuning, sambil menghela nafas, berkata, kami si orang tua tak akan bicara pula dari hal ilmu pedang, kami suka menuruti nasihat kautuan, nanti kami mencari tempat yang sunyi di mana kami akan melewati hari-hari selebihnya. Orang tua ini bersama kawannya merangkap tangan mereka untuk memberi hormat, terus mereka memutar rubuh untuk berlalu tanpa menghiraukan lagi pedangnya. Justeru itu satu siulan nyaring terdengar di barengi lompat turunnya sesosok tubuh, yang segera ternyata tau tiang kie adanya. Dia muncul di situ karena dia melihat tegalan yang penuh petohonan itu. Dia juga menjadi heran melihat kedua orang tua berjalan terus walaupun ia sudah bersiul keras. Mereka itu menoleh pun tidak. Kedua sahabat, benarkah kamu mau pergi tanpa pamitan lagi orang si Tawini menanya saking heran. Kedua orang tua itu terperanjat, mereka melengak lantas keduanya berpaling untuk satu di antaranya berkata, Kami roboh malu kami untuk berdiam di sini lebih lama pula sanku harap kau jaga dirimu baik-baik, kami berdua memohon diri di sini saja. Matanya tiang kie bersinar bengis. Dia tertawa dingin. Kitalah sahabat-sahabat kekal sekali kata dia. Nyaring. Anakku dan murid-muridku telah pada mati semua, sekarang aku tinggal sebat tangkera. Apakah kedua sahabatku benar tegah hendak meninggalkan aku pergi? Selagi berkata itu, air matanya tiang kie mengembeng. Si orang tua jubah merah tertawa meringis. Sanku di dalam dunia Kang Ong terdapat banyak sekali orang-orang dengan kepandayan yang luar biasa, kata ia berduka, maka itu percuma saja kita bekerja terus. Menurut kami baiklah kita mengenal selatan kita mundur pada saatnya yang tepat dengan begitu mungkin dapat kita melewati hari-hari kita dengan aman sekarang ini hati kami berdua sudah mati, tak dapat kami membantu lebih jauh kepada Sanku mencapai cita-citamu. Tentang kebaikan Sanku, nanti saja di lain penitisan kami membalasnya. Mendengar itu, tiang kie putus asa justru karena ini timbulan niatnya melakukan pembunuhan tapi dia berpura-pura menghela nafas. Dia berkata, jikalau sudah tetap keputusan kedua sahabatku tidak bisa aku memaksa. Baiklah mari aku mengantar saudara-saudara barang selintasan. Jago ini lantas bertindak perlahan guna menghampirkan kedua kawannya itu yang ia hendak dibinasakan secara diam-diam itu. Tiba-tiba terdengar gertakan dari dalam rimba, Tau tiang kie, kau telah menjadi burung di dalam sangkar kenapa kau masih menyimpan hati buruk hendak membinasakan dua sahabatmu. Ketika itu tiang kie sudah mengerahkan tenaganya untuk menghajar kepada dua orang tua muka merah itu, atau berbareng dengan bentakan itu, seorang terlihat melompat keluar dari dalam rimba, anginnya menyampok. Keras, senjatanya bercahaya berkeredepan, maka gagalah serangannya itu. Dua orang tua itu melihat orang itu yang bertubuh besar, mereka melengak tapi mereka sadar dengan cepat, maka dengan cepat juga mereka melenyapkan diri di dalam rimba yang lebat itu. Tau tiang kie mengawasi tajam, akan akhirnya dia menjadi sangat gusar. Orang si kie adakah hanaku terbinasa di tanganmu dia tanya. Orang itu tertawa. Dialah Tianye Oesyu Kianun, yang kepalanya gundul dan licin juga alis dan kumisnya, hingga nampak saja mukanya yang merah bercahaya saking segarnya, sedang kedua matanya berkilau tajam. Kau sudah menerima pembalasan, masih saja kau tak insaf. Kata Tianye Oesyu terus tertawa benar apa yang kau bilang barusan, di sini kau tinggal sebatang kere bahkan kau tak mempunyai rumah lagi kemana kau dapat pulang. Tianye kaget, ia menjadi gusar sekali. Ada permusuhan apa di antara kau dan keluargaku? Dia tanya. Mengapa kau berbuat kejam begini? Baiklah, hari ini kau yang mampus atau aku? Tianye Oesyu, yang muncul tiba-tiba itu, bersenyum. Kau telah terlalu banyak membunuh orang, sudah. Selayaknya saja kau menerima pembalasan sahutnya. Tapi dapat aku si tua menjelaskan kepada kau, di dalam kejadian itu aku tidak turut ambil bagian aku hendak tanya kau, sekarang ini di mana adanya adikku? Tianye tertawa nyaring. Tulang belulangnya sudah menjadi abu, buat apa kau menanyakannya dia jawab. Tianye Oesyu pun tertawa nyaring, kata dia sama naringnya, bagus matinya, bagus matinya. Tepat dengan suaranya Kiai Sun, dari dalam rimbalompat keluar dua orang. Yang satu ialah seorang imam yang bermata tajam dan beroman tampan, kumis jenggotnya panjang sampai di dadanya. Dia pun bertubuh jangkung. Yang lainnya ialah seorang muda yang tampan juga, yang dadanya lebar. Sementara itu Tiong Hoa sudah lantas didampingi Cek In Nyo bersama Pou Keng dan Sien Kong Tai bertiga. Tiong Hoa mengenali dua orang itu ialah Im San Siusu serta So Siang Haui. Ia menduga-duga, tentulah mereka itu datang buat ngerosakimbu. Im San Siusu lantas memberi hormat sambil menjurah kepada Tau Tiang Kie, untuk berkata dengan sabar, Tau Sanchu, sudah lama kita tidak bertemu, adakah kau baik sekarang Pinto ingin minta serupa barang pada Sanchu, harap Sanchu sudi mengaturkannya. Memangnya aku berhutang apa padamu tanya Tiong Kie tertawa. Matanya si imam bercahaya dengan tiba-tiba. Ngerosakimbu, katanya nyaring. Dia tak lagi. Sehormat tadi. Tau Tiang Kie tidak menjawab hanya dia tertawa nyaring, lalu tubuhnya mencelat mundur. Kedua tangannya bergerak-gerak seperti lagi terbang. Hampir berbareng dengan itu. Tiong Kie Oesiu membentak, apakah kau dapat pergi? Terus tubuhnya berlompat maju seraya menyerang. Tubuh Tiang Kie yang telah turun ke tengah terhuyung tiga tombak belum lagi ia berdiri tetap ia lantas diserang Im San Siusu yang menggunai kebutannya, sedang di lain pihak. So Siang Hui menyerang dengan pedang. Diserang dari depan dan belakang, jago si Taui itu masih sempat bertindak untuk menggeser tubuhnya. Setelah memutar tubuh, ia membalas menyerang dengan tangan kosongnya kepada Siang Hui. Dia sangat gesit dan tenaganya besar sekali. Siang Hui menjerit, celakala merasakan angin menyambar keras, hingga ia sukar bernapas, sedang pedangnya tersampok mental. Sebelah tangannya Tiang Kie meluncur terus ke dada orang Si Soi itu, dia hampir mengenai atau dia merasa angin bertiup di punggungnya sedang telinganya pun mendengar ini suara tawar, kematianmu sudah mendatangi, tetapi kau masih berani mengganas. Dia kaget tapi dia menangkis. Dia memutar tubuh seraya meluncurkan tangan kanannya, itulah jurus sepasang tangan menggetarkan langit. Tiang Kie mempertahankan diri sampai kakinya melesak ke dalam tanah tiga din sedang tubuh Tian Yeoesiu mental tinggi. Hanya celaka untuk orang Si Toi itu, belum sempat dia mencabut kakinya, lantas ujung kebutannya Im San Siusu sudah menegur. Pundaknya yang kiri, sampai dia rasa nyeri hingga di ulu hatinya. Dia menahan sakit, dia miringkan tubuhnya, guna mencoba berlompat. Nyata saking liahainya, dia bisa membuat tubuhnya melesat beberapa tombak jauhnya. Sekarang ini dari dalam rimba lantas terlihat keluarnya belasan imam dengan pedang sebagai senjata mereka, dengan lantas mereka meluruk pada si orang Si Toi, sambil berseru-seru mereka menyerang. Tiang Kie gusar sekali, mukanya menjadi merah seperti darah. Dia berkelit, ia menyampok. Maka malanglah seorang imam di kanannya, tangannya terhajar sampai patah, sampai kelihatan tulangnya yang putih ia menjerit, pedangnya pun terbang. Hal itu membesarkan hati Tiang Kie. Maka ia melakukan perlawanan terus dengan saban-saban menyampok keras ke kiri dan kanan guna menghalau setiap imam yang menyerang padanya, guna membuka jalan dengan begitu akhirnya ia dapat maju terus buat menyingkir. Tengah berhasil itu dan berjalan maju, mendadak Tiang Kie merasakan sambaran di belakangnya, sebelum ia sempat berkelit, ia merasakan juga lima jari tangan yang keras menjambatnya. Belum lagi ia bereaksi tubuhnya sudah terangkat dan terlempar tinggi. Ketika tubuhnya itu turun dia ditanggapi Kie Sun. Begitu dia sampai di bawah, ujung tombaknya So Siang Hui mengancam di dadanya. Selagi hatinya tawar, Tiang Kie pun mendapat kenyataan, orang yang barusan menjambat dan melemparkannya ialah si anak muda yang mengaku. Menjadi pemilik gua Gio Klok Tong. Anak muda itu mengawasi ia dengan tenang, ia kata di dalam hati. Aku sudah keliru satu kali, keliru seterusnya. Nasibku begini, apa aku mau kata lagi? Tiang Ye Oesiu telah mengambil keputusannya, maka ia menotok orang si Tau itu di tubuh jalan darahnya hingga dia roboh pingsan Tiong Hoa lari kepada gurunya itu. Suhu ia memanggil seraya terus ia berlutut. Tiang Ye Oesiu tertawa, ia memimpin bangun pada muridnya itu. Kemudian si anak muda, memberi hormat pada Im San Siu Su dan So Siang Haui. Cek In Nyo bertiga pun menghampirkan bersama rombongan imam, yang ada imam-imam Cheng Xiapei di bawah pimpinan Hian Yang, yang telah datang menyusul kepada Sin Kong Tai. Dengan begitu semua pihak lantas bertemu satu dengan lain. Aku minta apa yang terjadi di sini jangan diumumkan dulu, kemudian kata Tian Ye Oesiu. Tau Tiang Kie masih mempunyai kawan-kawannya yang setia yang sekarang lagi mengatur tipu daya keji di tali, mereka itu lagi menantikan kembalinya Tiang Kie buat lantas turun tangan, untuk membuat musnah semua orang pihak lurus yang berapat di Tiam Chong Sanji. Jadi kalau rahasia bocor maka mereka itu pasti memajukan waktu bekerjanya hingga nasib kaum persilatan tak dapat ditolong lagi. Jagotua itu menoleh kepada In Nyo untuk menambahkan, sebenarnya aku berniat menemui ibumu, akan tetapi ini hidung kerbau dari imsan serta muridnya perlu sangat mencari ngerosak Kimbo, untuk itu keterangan Tiang Kie mesti dikorek, karena itu terpaksa aku mesti mengajak mereka berangkat terlebih dulu. Nanti saja di Tiam Chong San aku menemui ibumu itu. Habis berkata, dengan memondong tubuh Tau Tiang Kie, Jagotua ini lantas berlalu bersama-sama imsan Siusu serta So Chiang Haui. Cek In Nyo cuma bisa bersenyum, sedang Tiong Hoa mengawasi saja gurunya itu pergi. Sien Kong Tai sendiri menghampirkan Hian Yang untuk berbisik, atas mana ketua Cheng Sia Pei itu bersenyum dan kata, kalau begitu Pinto O beramai tak dapat mengganggu lebih lama, hanya kalau sebentar Siacu semua hendak berlalu, sukalah mampir dulu di Sieng Cheng Kiong. Tiong Hoa bersenyum. Nanti kita mampir, katanya. Hian Yang memberi hormat, lantas mengajak murid. Muridnya berlalu. Setelah kepergiannya kawanan imam itu, Tiong Hoa beramai bertindak ke arah gua, ketika mereka tiba di dalam, si anak muda menjadi girang sekali. Di sana Loset Kwiebo lagi berdiri menantikan dengan kedua matanya sudah sembuh sedang wajahnya pun tersungging senyuman. In Nyo Yang girang tak kepalang, lompat menubruk ibunya, untuk menaruh kepalanya di dadah si ibu. Ibu ia memanggil, terus ia menangis terisak-saking meluap kegirangannya. Loset Kwiebo mengusap-usap rambut putrinya itu. Berterima kasih kepada Tion, metu ibumu dapat. Melihat pula, kata ia perlahankah seharusnya bergirang, kenapakah sebaliknya menangis? In Nyo Yang mengangkat kepalanya, benar-benar ia tertawa. Inilah air mata kegirangan, anakmu tak menangis, katanya jenaka. Kemudian Loset Kwiebo mengawasi Tiong Hoa dan Pong Lim, dua-duanya anak muda tampan, tak tahu ia yang mana si calon menantunya. Karena itu ia mengawasi terus. In Nyo Yang mengawasi Tiong Hoa, matanya melotot. Anak muda itu lagi berdiri diam, lantas dia sadar maka bertindak maju kepada sinyonya, untuk memberi hormat sambil memanggil, Ibu. Baru sekarang Loset Kwiebo ketahui yang mana satu babah mantunya, ia girang sekali. Sudah, siau hiap jangan pakai banyak aturan katanya. Kemudian ia menambahkan seraya mengawasi Pong Lim, inilah, tentu Pau Siaw Sanchu sambil di situ datang gilirannya Sinkong Tai menemui nyonya itu. In Nyo senang sekali mendengar panggilan Tiong Hoa pada ibunya, sendirinya mukanya menjadi merah. Pebo, kata Pau Ling habis memberi hormat, aku girang sekali Pebo telah sembuh. Terimulah selamatku Pebo, mana kakakku Kwiebo bersenyum. Kakakmu itu serta Nona Fang berada di belakang lagi bersemedi, sahutnya. Tanpa bantuan kakakmu itu, yang menyalurkan tenaga dalamnya, tak nanti aku sembuh begini lekas. Silahkan duduk Sanku, lekas juga kakakmu akan keluar. In Nyo menarik tangan Tiong Hoa, buat diajak keluar. Kemudian Pau Ling berkata pula pada sinyonya, Pebo, ingin aku menyampaikan pesan ayahku kepada Pebo. Pertama-tama ayah itu untuk menyampaikan. Hormanya dan kedua meminta Pebo mewakilkan ayah merecoki jodoh kakakku dengan Lee Siaw Hiap. Itulah bagus berkata Lo Set Kwiebo tertawa. Baik Sanku ketahui, kakakmu itu telah mengangkat aku sebagai ibu angkat, maka itu tentang jodohnya jangan dipikirkan lagi, nanti aku yang mengaturnya. Aku tahu anakku bukan hanya jelus dan cemburu, aku percaya ia dan anak yang bakal hidup akur bersama-sama, Sin Kong Tai Girang mendengar pembicaraan itu. Sungguh menarik serunya. Aku si tua juga mau membesarkan hatiku untuk menjadi si telangkai. Lo Set Kwiebo mengawasi ia bersenyum. Hal itu juga aku sudah mendapat tahu, katanya. Sin Lo Osu pasti bicara dari hal nona fang. Sungguh beruntung Lee Siaw Hiap berbareng tiga nona-nona menghambakah diri terhadapnya. Ibu, bukannya tiga tiba-tiba terdengar suaranya ini masih ada lagi satu jumlahnya menjadi empat. Lo Set Kwiebo melengak, ketika itu Pou Keng pun muncul bersama fang Lee Hun, wajah mereka ramai dengan senyuman tetap penona Pou Radha Likat. Kemudian lagi muncul pula Tiong Hoa. Pou Keng melihat adiknya, ia lari pada adik itu, untuk menggenggam tangannya. Adikah sedikit kurus katanya perlahan, matanya pun merahlah terharu mengingat saudara itu terjatuh di tangan musuh, yang menyiksanya lahir dan batin. Aku tersiksa, mana bisa aku tidak jadi kurus sahut si adik, tertawa. Sudah beruntung sekali yang jiwaku masih selamat, jikalau tidak ada Cieh Hu. Hus, kau ngaco Pou Keng memotong. Kalau ia yang adik itu menyebut Cieh Hu terhadap Tiong Hoa. Pou Ling heran hingga ia melengak. Memangnya kau tak setuju, anak Keng tanya losatku Iebo tertawa. Mukanya Pou Keng menjadi merah, cepat ia tunduk, tetapi sambil tunduk itu ia melirik kepada Tiong Hoa, hingga ia melihat wajah orang yang tampan dan sinar matanya hidup sekali. Kebetulan sekali si anak muda lagi mengawasi padanya, ia jadi bertambah malu, hingga ia tunduk tandas. Ibunya In Nyo tertawa pula. Tiong Hoa, kata ia pada si anak muda. Sin Loosu mengangkat dirinya menjadi orang perantara untuk Nona Fang Lihun, dia hendak merangkap jodoh Nona itu dengan jodoh kau, dapatkah kau menerimanya? Muka si anak muda menjadi merah. Asal Nona Fang tak akan mensiasiakannya, asal Nong Chieh In dan Nong Chieh Keng setuju, aku menurut saja, ia berkata. Losatku Iebo dan Sin Kong Tai tertawa terbahak. Lihun sebaliknya mengucurkan air matanya, karena semasa hidupnya, inilah saatnya yang paling berbahagia. Akhirnya bergiranglah semua orang. In Imar mengusulkan buat mereka lantas berangkat meninggalkan gua. Usul itu diterima baik, maka juga di dalam tempo yang cepat, bertujuh mereka telah meninggalkan Giyok Lok Tong. Matahari sudah turun ke barat dan burung-burung lagi repot terbang pulang ke sarangnya ketika rombongannya cek menuju ke Sieng Ceng Kong. Sekeluarnya dari rimba, mereka melihat jagad yang luas. Sekarang mereka merasakan sampokannya seng angin sambil. Berlari-lari mereka mendaki puncak nomor satu di mana ada kedapatan ke Anjiteng, Paseban Peranti menyaksikan munculnya matahari pagi. Di kiri jurang itu Tiong Hoa melihat tulisan lima huruf besar bunyinya, Tian Hei Teit Hong, yang berarti puncak nomor satu di kolong langit. Huruf-hurufnya pun indah dan gagah, suatu tanda itulah buah tangannya seorang ahli surat. Kutubu Kupo Keng menggoda sambil tertawa perlahan. Tiong Hoa berpaling. Maka melihatlah ia tiga putri cantik berkumpul menjadi satu, semuanya lagi bersenyum manis disebabkan kata-katanya nona Pou itu. Lagi seratus tindak lagi kita akan sampai di ujung puncak, kata Sieng Kong Pai. Itulah Sieng Ceng Kiong. Mereka pasti sudah melihat kepada kita, maka mulai sekarang tentulah mereka sudah berbaris di luar kuil bersiap sedia menyambut kita. Mari kita berangkat pula. Lo Set Kuebo setuju maka mereka mendaki lagi. Sekarang mereka tak berlari-lari seperti tadi. Dengan lekas mereka sudah mendapatkan tanah datar di mana ada berdiri kuil Sieng Ceng Kiong. Di muka pintu pekarangan terlihat peluhan pohon lem serta gingheng yang sudah tua, tinggi ada yang besarnya sepelukan. Segera juga terdengar bunyinya genta, daun pintu pekarangan terpentang lalu diambang pintu nampak hian yang toot yang muncul memimpin puluhan muridnya menyambut tetamu-tetamu mereka. Laut JLH terlihat bergelombang, airnya nampak jernih sekali. Di tepinya pohon-pohon yang liu bergoyang-goyang berbayang air yang hijau warnanya. Dan di tengah permukaan air, perahu-perahu layar lagi dipermainkan seng angin, itulah pemandangan yang menarik hati. Ketika itu di waktu jauh lohor, di antaranya tampak sebuah perahu yang dipacu dengan cepat, arahnya gunung Tiam Congsan penumpangnya perahu itu ialah Loh Satku Yebo bersama Ennio, Lihun Tiong Hoa dan Pau Lim Sin Kongtai bersama Pau Keng menggayu dan mengemudikan perahu itu. Hari ini ialah hari ke-enam, kata Tiong Hoa. Di sana semua orang lagi terancam bahaya maut. Aku berhasil mencari obat tetapi entahlah masih keburu atau tidak kita menolong mereka itu. Sembari menggayu Sin Kongtai kata sambil tertawa, kita cuma mengharapi keselamatan Pau Cengko Cerdik ia pasti dapat bertindak seperlunya. Asal kita jangan melewati batas tempo, mereka itu pasti akan ketolongan. Tinggal soalnya rombongan tai insan mereka sudah sampai atau belum. Mereka ini melakukan perjalanan cepat. Di atas gunung mereka cuma bersantap sebentaran, lantas mereka pamitan dari Hyanyang semua, karena mereka mesti memburu tempo. Mereka melakukan perjalanan siang dan malam. Ketika mereka tiba di penyeberangan Tai Pengtau di kota Sikang, Tiong Hoa menemui Loh Leng Tek untuk mengajak jago tua itu berangkat bersama ke Tiam Chong San untuk tidak menarik perhatian umum, mereka berangkat misah. Selama dalam perahu orang benar-benar mereka dapat tidurnya karena perjalanan yang meletihkan, cuma Loh Set Kui Ye Bo yang beristirahat sambil bersemedi saja. Ketika akhirnya perahu di kepinggirkan Tau Lim mengasih bangun semua orang, untuk mereka lompat naik ke darat. Begitu mereka berada di Gili Gie Lantas mereka dihampirkan oleh dua orang yang muncul secara tiba-tiba dari arah belakang mereka. Tapi mereka tidak kaget sebab dua orang ini ialah Sin Heng Siu Sukim Som serta Ie Bu Eng. Tai Sin Hong, Tiong Hoa Maju memapak kedua sahabat. Nyata Tijiam Pue tiba terlebih dulu daripada kita katanya. Cuma lebih dulu satu jam, sahut Kim Som tertawa. Mereka sekarang lagi menantikan di warung teh di depan baru saja aku bertemu dengan Tai Lo Osu ini, Kau Siu Hiap. Baru berhenti kata-katanya Kim Som, Sin Hong sudah menyambungi. Lao T, kami pergi ke Kiyok Tong untuk menubruk tempat kosong. Di tengah jalan kami bertemu dengan ketua Tiam Chong P yang mengundang kami naik ke gunungnya. Kami bertemu dengan Pou Lengkou di sana. Dengan begitu kami menjadi dapat tahu Lao T sudah berangkat ke Cengsia, ia berhenti sebentar, baru ia menambahkan. Sekarang ini keadaan semua orang terancam sekali, napas mereka berjalan sangat perlahan. Hebat racunnya si Luman Si Chow. Mereka memerlukan pertolongan sangat cepat, kalau begitu, nanti aku lantas berangkat sekarang. Kata Tiong Hoa. Ia berkhawatir. Sabar, Lao T, Sin Hong mencegah aku masih hendak bicara. Entah dari mana datangnya berita pertama, sekarang ini orang ketahui kau membawa cangkir Kamala, bahwa kau bakal tiba di Tiam Chong San sebelum pertemuan dimulai. Sekarang jumlah pihak sana itu besar sekali, mereka sudah terpencar luas di sekitar gunung. Mereka mau memegat Lao T, E, untuk merampas cangkir itu. Maka itu, asal mereka merintangi, benar-benar jiwa semua orang terancam maut. Karena itu Pou Leng Chu ingin menggunai siasat. Leng Chu minta cangkir diserahkan kepada Nona Pou, untuk si Nona bersama aku yang membawanya dengan ambil jalan pegunungan, Lao T, E sebaliknya harus jalan dari depan dengan sengaja memamerkan diri supaya musuh dapat melihatnya. Secara begitu mereka itu dapat diabui dan kami berdua dapat selamat naik ke gunung. Mendengar begitu, Lo Set Kui Ebo bekerja sebat sekali. Ia mengeluarkan kotak cawan Kemala itu untuk dibuka tutupnya, buat diambil isinya lalu lima jari tangannya yang kurus dimasuki pula ke dalam kotak itu. Ada cahaya berkilau ketika kotak ditutup pula, ditutup dengan sama cepatnya, habis itu, nyonya ini membisiki calon menantunya. Tiong Hoa melengaklah menyambuti kotak Kemala dari mertuanya. Kemudian ia berpaling kepada Sinkong Tai dan menanya, Sine Lo Osu dapatkah kau berangkat bersama aku? Tiat Sia Hoi Che berlompat maju. Mari kita berangkat, jangan beraya lagi, kata ia. Aku kenal baik jalanan di Tiam Chong San ini. Mari kita menuju ke paseban Bong Liutong untuk sampai di depan gunung. Keduanya meminta diri, lantas mereka pergi, dengan begitu berpisahanlah mereka semua. Malam terang ketika Tiong Hoa terlihat dalam perjalanannya ke gunung Tiam Chong San angin tenang tetapi suara gelombang terdengar nyata. Sengaja ia memasang ngomong dengan Sinkong Tai, suaranya keras, tertawanya nyaring. Mereka berdua bersandiwara, untuk membuat pihak sesat mendengar dan mengetahui adanya mereka di perjalanan itu. Begitu lekas mulai menginjak wilayah depan gunung, mereka lantas dihalangi tujuh orang yang muncul dari antara pepohonan di kedua tepi jalanan. Cuon Tuan, apakah di antara kamu ada si Yau Hiap Li? Tiong Hoa tanya seorang tua dengan pakaian serbah hitam dan suaranya tegas. Tiong Hoa mengajukan diri, keduanya tangannya dirangkep. Cuon mencari aku, ada apakah ia tanya orang tua itu likat? Heran dia melihat orang muda tetapi demikian tampan, ramah sikapnya, halus gerak-geriknya. Di dalam hatinya ia kata pantas pemuda ini tersohor gagah perkasa lalekas berkata, Oh kiranya Tuan Lahli si Yau Hiap. Sudah lama aku mendengar kegagahan si Yau Hiap ingin sekali aku dapat memandang wajahmu. Maaf, maaf, tak dapat aku yang rendah menerima pujian ini kata Tiong Hoa. Ia berhenti sebentar untuk terus tertawa nyaring dan berkata, Kitalah orang-orang terhormat, tak dapat kita omong dusta. Apakah cuma Tuan beramai ini yang nantikan aku si orang shili? Sinar terang dari si putri malam bercahaya di muka orang itu, tampaknya taparasnya berubah. Dengan lantas ia menoleh kepada kawan-kawannya, matanya memain. Kawan-kawannya pun melengak itulah sebab suara keras dari si anak muda menusuk telinga mereka, suara itu mengalun ke rimba-rimba, ke lembah-lembah. Di sekitar gunung itu ada menantikan pelbagai rombongan orang yang mengarah cangkir ke malacuiin puek-tee. Kalau mereka mendengar suara itu, mereka bisa mendusin dan dating merubung itulah berbahaya untuk kerombongan ini. Memang disengaja Tionghoa memperdengarkan suara berisik itu. Di saat orang tua itu hendak memberikan jawabannya, dari samping lain rimba itu sudah lantas terlihat munculnya beberapa orang. Tionghoa dapat melihat mereka itu ia lantas tertawa pula dan kata lagi nyaring. Sungguh aku Tionghoa merasa sangat beruntung. Malam ini aku telah mendapat kehormatan bertemu dengan banyak orang gagah yang menyintai aku, dari rombongan yang belakangan ini, seorang mendadak bersyul menyaring. Si orang tua berpakaian hitam gusar. Mau apa kau kasih dengar pekek setanmu dia menegur, sebelah tangannya terus menghajar. Orang yang diserang itu tahu datangnya serangan ia menangkis. Hektometer kata dia, tertawa menghina. Kamu rombongan hantu Ounia Cipkuya yang kepandainya masih rendah sekali berani mimpi mendapatkan tiga benda aneh rimba persilatan. Bentrokan itu membuat keduanya sama-sama mundur satu tindak. Tionghoa terima kasih untuk kecintaan hati kamu kata Tionghoa yang tertawa menyaksikan lagak orang-orang itu. Sekarang aku minta Tionghoa suka menjelaskan maksud kamu sudah menyambut kami di tengah jalan ini kalau kamu lantas bertempur begini, sungguh aku tak mengerti. Si orang tua mendelik terhadap orang yang bersyul itu, kata dia dingin, orang Shitong, jangan kau anggap ilmu silatmu dapat menjegoi di kolong langit ini. Toh cuma sebegini saja sebentar kau nanti melihat apa yang bagus. Orang yang dipanggil Shitong itu juga tertawa dingin, ia membalas mengejek. Terus ia melirik, sikapnya sangat memandang tak meta, perbuatannya ini membuat si orang tua menjadi sangat gelusar hingga ia ingin lantas menyerang untuk membunuhnya. Kemudian dia menoleh kepada Tionghoa, untuk berkata sambil tertawa, katanya si Yauhiap berhasil mendapatkan cangkir kemalacui in pwee benarkah itu? Bagaimana kalau aku mohon melihat barang itu satu kali saja? Tionghoa menjawab, tawar, tidak salah baru berselang dua jam aku mendapatkannya. Sungguh cepat kau memperoleh kabar Tuan. Dapatkah Tuan memberitahukan aku dari siapa Tuan memperoleh kabar ini? Memang yayasanya segala apa dalam dunia Kang Oung sangat cepat menjalarnya, sahut orang tua itu apa yang orang dengan pasti adalah berapa lamanya dan telah dapatkan itu. Menyesal sekali, tidak dapat aku menyebutkan orang yang membawa berita itu. Apakah benar kau cuma ingin melihat satu kali saja? Tionghoa menegaskan lalu tertawa pula. Segera ia menambahkan sungguh itulah sukar dipercaya. Mukanya si orang tua menjadi merah. Si orang si Teng sebaliknya tertawa. Maka dia jadi semakin mendongkol saking malunya. Diam-diam dia mengerahkan tenaganya di tangan kanan, untuk menyerang. Sementara itu terlihat datangnya pula orang-orang, yang keluar dari empat penjuru rimba. Ketika mereka itu sudah berkumpul, jumlah mereka lebih kurang enam puluh orang. Pasti sekali mereka semua jago-jago Kang Oung. Tionghoa melihat di antaranya O Kee Ceng Pong liap. Hang serta Tok Baklao Kuan Ciam Yang, yang maju ke muka. Mendadak ia berlompat maju, untuk memapaki mereka sedang tangan kanannya diulur sekalian. Si Maitu, tunggal menjadi kagetlah menggeraki tangan kanannya. Siapa kau ia membentak? Cuma sebegitu ia dapat bertindak. Tiba-tiba ia merasa tangannya kena dicekal, tangan itu terasa nyeri, sebelum ia tahu apa-apa tubuhnya sudah ditarik. Di lain saat, jalan darahnya, Tian Toat, telah kena ditotok hingga dia menjadi mati daya. Siluman tua Tionghoa kata tertawa. Jarum beracunmu sangat jahat, karena itu roboh banyak kurban yang tidak bersalah dosa. Dengan itu kejahatanmu menjadi bertumpuk. Dulu hari itu kau dapat lolos, maka sekarang ini tak dapat kau menyesalkan aku. Tionghoa menotok pula, jago mati satu itu menjerit, lantas dia roboh terkulai, sebab jiwanya terbang pergi. Semua orang kaget, muka mereka pucat. Mereka saling mengawasi. Liap Hong kaget hingga ia mundur satu tindak. Tuan, kau terlalu mengandalkan kegagahanmu yang kau anggap tanpa tanding kata ia, sinar matanya menyala. Sayang kau tidak tahu gelagat. Apakah kau kira malam ini kau bakal dapat lolos? Kau bicaralah lebih jauh, ingin aku mendengarnya, kata Tionghoa tenang. Walaupun kau dibuluki Tio Liang yang jahat, aku khawatir tak sanggup kau meminta jiwaku, sembari berkata, anak muda ini bertindak perlahan menghampirkan Oke Chiulong. Liap Hong sudah siap sedia. Baru orang maju satu tindak ia sudah mundur satu tombak. Di samping itu dari kiri dan kanannya lantas maju enam orang untuk menghadang di depannya. Yang di kanan memegang golok, yang di kiri mencekal senjata aneh mirip peruda matahari, yang ujungnya penuh liang kecil yang menyolok mata. Tionghoa merandek mengawasi, ia menduga-duga apa liahainya senjata itu yang mau dipakai menghadapinya. Ia percaya ini ya tentu senjata beracun yang jahat. Orang sili, lekas kau keluarkan cangkir kemala itu, terdengar suara nyaring dari Liap Hong. Dengan begitu kau dapat luput dari kematian. Kau ketahui, asal aku si orang tua memberikan perintahku maka di sekitar sini, luasnya beberapa puluh tombak semua makhluk. Dan benda bakal terbakar habis sampai itu waktu kau menyesal pun sudah kasib. Belum tentu, kata si anak muda tertawa-tawar. Empat orang lantas bergerak pula ke kiri dan kanan, tinggal yang di tengah, dua orang yang tak bergerak. Dengan begitu Tionghoa menjadi terjaga di tiga penjuru. Dia mengerti, sulit ia meloloskan diri apabila ia tidak menggunai ilmu Iehoa Chiap Bo. Kalau ia menyerang bergantian, ia bisa kalah hebat. Sebaliknya kalau ia bertindak ia khawatir yang lainnya, yang tak sejahat Liap Hong, akan roboh sebagai kurban kecewa. Ia bersangsi, sebab tak sudi ia membunuh bila tidak terpaksa. Di lain pihak ia memikirkan rombongan lainnya sudah tiba atau belum di atas gunung jadi ia perlu bertindak dengan seksama. Liap Hong melihat orang berdiam, dia kata seram, ditai pengtau orang telah melihat ilmu silat kau yang luar biasa, tuan, itulah sangat kejam, kau membuatnya aku si orang tua kagum segala apa mesti ada yang dapat mengatasinya, jangan kau kira di kolong langit ini tak ada orang yang dapat mengalahkan kau. Apakah kau sendiri yang bakal mengalahkan aku? Tiong Hoa tanya tawar. Sekarang kau boleh mulai, ingin aku melihat bagaimana kau akan mengalahkannya. Semua rombongan itu berdiam, tetapi terang mereka bersiap sedia untuk turun tangan asal ada yang mulai. Liap Hong pun berdiam baru sesaat kemudian dan membentak. Kalau bilang, cangkir kemala itu ada di tanganmu atau tidak? Kau harus ketahui tabiatku sih. Orang si liap, jikalau aku bekerja tak dapat aku pulang dengan tangan kosong. Tiong Hoa tertawa nyaring. Pasti cangkir itu ada padaku sekarang sahutnya berani. Di depan orang-orang gagah ini kau bicara begini besar tanpa tahu malu. Sekarang aku hendak tanya, kau melakoni perjalanan selaksali mengintili rombongan dari tai insan kau berhasil mendapatkan gelang kemala atau belum? Dapatkah kau mengatakan kau tak biasa kembali dengan tangan kosong? Mukanya liap hang menjadi merah. Dia malu dan mendongkol menjadi satu. Maka makin keras keinginannya buat melakukan pembunuhan. Ketika itu tak jauh di tempat gelap terdengar kata-kata yang dingin ini. Tua bangka si liap kera bagaimana kau berani meminta barang santapan di depan aku si orang si coh. Sungguh kau bukanlah seorang sahabat. Liap hang terkejut. Segera ia berpaling ke arah dari mana suara itu datang. Bukankah kita telah berjanji kata dia? Bukankah kalau kau mendapatkan kitab, aku harus mengambil cangkir kemala? Bukankah dengan begitu kita menjadi tidak saling ganggu? Mungkinkah kau hendak telan janjimu? Bagus bicaramu berkata coh lao coai, si hantu si coh. Tapi telah aku bilang, sesudah li keng kun pou berhasil didapatkan, baru kau merdeka mendapatkan cawan kemala itu. Sekarang ini kitab silat itu masih berada di tangannya pou liokit hektometer hektometer kiranya kau hendak turun tangan dengan mendahului aku. Apa aku bisa bilang sekarang? Tidak lain, apabila kau sembarang turun tangan maka janganlah sesalkan aku berhati jahat. Parasnya liap hang merah padam, lagusar dan mendongkoh sekali. Aku si orang si liap bukanlah orang yang dapat kau gertak katanya. Pou liokit berada di gunung tiam chongsan, kau berani pergi ke sana untuk mengambilnya atau tidak? Itulah bukan urusanku, tak dapat kau persalahkan siapa juga kalau seumurmu kau tidak berhasil mendapatkan kitab silat itu. Apa aku mesti menanti seumur hidupmu juga? Coh lao coai tertawa mengejek. Percuma kau berjuluk oke kau pong katanya. Di saat ini juga kau sudah keceli apakah kau sangka pou liokit dapat mudah dipermainkan? Apakah kau kira kau dapat diijankan berbuat sesukamu selama sebelum rapat mereka? Aku bilang terus terang padamu, sekarang cangkir kemala itu sudah berada di tangannya pou liokit mana ada cangkir itu pada tubuhnya orang si li ini. Dia sekarang justru hendak membinasakan kamu semua. Kau tahu, di sekitar kamu sekarang sudah berkumpul orang-orangnya pou liokit yang lagi bersembunyi. Begitu berhenti suaranya orang si coh ini dari kejauhan terdengar ini suara yang berat dan tegas, siluman tua si coh, kau bicara dari hal yang benar. Memang cangkir kemala itu telah berada di tangan aku si orang si pou cuma kaulah yang mendusin sesudah terlambat. Semua orang kaum sesat menjadi kaget, mereka lantas menoleh ke sekitar mereka, mereka juga saling mengawasi. Li Tiong Hoa mendengar suara pou liokit itu, tahulah ia apa maksudnya. Maka ia menarik tangannya Sin Kong Tai seraya berkata perlahan, mari membarangi itu ia berlompat, untuk lari ke arah tali Sin Kong Tai tertarik, ia terus lari bersama. Enam orangnya liap hang, yang mengancam semenjak tadi, berdiam saja. Tanpa titahnya pemimpin itu, mereka tidak berani lancang turun tangan mereka cuma mengawasi sambil berseru, si orang shili kabur. Liap hang terkejut, dia lantas menoleh. Di antara sinar rembulan, dia melihat Tiong Hoa berdua sudah memisahkan diri enam puluh tombak lebih, larinya cepat sekali. Kenapa kamu bengong saja dia membentak. Lekas kejar, dan dia mendahului berlompat, guna menyusul. Dia diturut dua puluh lebih kawannya. Yang lain-lainnya menyusul belakangan. Mereka cuma mau menantikan ketika untuk memperoleh hasil tanpa menghadapi bahaya besar. Setelah lari cukup jauh, Tiong Hoa berlari-lari sebentar cepat sebentar kendor. Aku heran, kata Sin Kong Tai di tengah jalan kenapa tadi aku merasakan lagu suaranya Coh Lan Ke Rada Beda. Inilah benar. Sin Loosu kata Tiong Hoa tertawa. Dua-dua suara itu yang suaranya Pauling sendiri. Baru sekarang Piat Siahawi C.E. mengertilah mengangguk-angguk. Ketika itu terdengar suara pihak pengejar mereka nyata, Tiong Hoa lantas mengajak kawannya lari keras pula menuju ke padang rumput di tepian laut Jehei. Tiba-tiba terdengar bentakannya Liap Hang, anak muda, dapatkah kau lolos hebat oke kopong, dia dapat lari keras sekali. Tiong Hoa menghentikan tindakannya, ia berdiri menantikan. Segera juga Liap Hang tiba. Dia ada bersama enam orangnya dan mereka itu lantas mengambil sikap mengurung pula. Tak lama tibalah rombongan orang banyak. Mereka tidak mau datang dekat, hanya mengawasi dari tempat yang jauh. Liap Hang Tiong Hoa menegur sambil tertawa. Kau mengejar aku begini rupa, apakah maksudmu? Cangkir kemala cuwiin pwee sahut oke kopong. Dapatkah kau pastikan cangkir itu ada padaku? Sekarang si anak muda tanya tegas. Liap Hang melengap. Lalu ia membentak, apakah poliokrit bicara benar belum tentu benar, sahut Tiong Hoa dingin. Bagaimana itu kata Liap Hang matanya bersinar. Dia bingung. Dia menambahkan, orang siliji kalau kau tidak omong terus terang meskipun cangkir berada di hadapanmu jiwamu tak berakal ketolong lagi. Tiong Hoa tertawa lebar menyambut ancaman itu. Kau telah dipermainkan Coh Lao Koai dan Pou Liok. It sebenarnya satu orang. Dia mana mau mengijankankah berhasil memperoleh cangkir kemala itu? Sembari berkata begitu, Tiong Hoa merogos akunya, untuk mengasih keluar kotak kemala. Ia terus mengulapkan itu, sembari tertawa ia kata pula, barang yang kau mimpikan siang dan malam berada di dalam kotak ini. Kau tentu ketahui, walaupun ada kitab silap tanpa cangkir ini, kitab itu tidak ada fakdahnya. Ia membuka sedikit tutup kotak hingga terlihat cahaya berkilauan, menyinari wajahnya yang tampan. Meta Liaphang bersinar. Dia mengilar bukan main memang itulah benda yang dia arah, ingin dia lompat merampas, tapi lalu dia membataikan niatnya seketika. Dia khawatir gagal. Umpama cangkir itu jatuh, pastilah hancur lebur akibatnya. Maka dia lantas mengasah otak, memikirkan akal. Akhirnya dia pikir, lebih baik menggunai akal daripada kekerasan. Oke kau penggagah dan cerdik, akan tetapi setelah berulang-ulang gagal menguntit gelang kemala di tangan rombongan dari Tai Insan, selama mana dia selalu kena dipermainkan lolengtek, kebimbangan mengganggu sahabatnya, hingga berbareng keberaniannya menjadi berkurang. Tiong Hoa mengawasi orang yang lagi bersangsi itu, ia tutup pula kota itu hingga lenyaplah sinarnya yang bergemerlapan, habis mana ia berkata, pepatah ada membilang, manusia mati karena harta, burung mati karena makanan kau tentu ketahui itu. Aku sendiri tidak mengharapi satu juga di antara ketiga benda pusaka rimba persilatan, aku hanya membawanya untuk pertemuan di Tiam Chong San. Maka itu liap hang, orang sebangsa kau, dapatkah kau memiliki ini dengan carepaksamu? Atau umpama kata kau berhasil. Dapatkah kau bisa berlalu dengan hasil mendapatkannya, apa aman di hadapan sana penuh orang gagah lagi menantikanmu? Jikalau kau tidak mengharapi itu, nah, kau serahkanlah padaku kata liap hang. Perihal orang atau orang-orang yang menghendaki ini, jikalau dia berani merampasnya dari aku, dia nanti lihat saja sesuatu yang bagus. Kata-kata itu membangkitkan rasa tak senang kepada orang banyak kaum sesat itu, lantas ramailah terdengar suara mereka kemudian dari antaranya muncul seorang yang berumur 50 lebih, yang makanya bengis. Dia menatap liap hang, aku si orang tua tak hendak merampas cangkir dengan menggunai akal muslihat kata dia. Aku sudah memikir menanti tibanya saat pertemuan umum di Tiam Chong San guna mencoba mendapatkannya dengan mengandalkan kepandaya ilmu silat. Kau tahu, aku percaya di dalam rapat itu nanti, tak sedikit orang yang jauh terlebih lihai daripada kau hingga kau tak akan ada bagianmu. Siapa tahu sekarang ini kau jumawa sekali, kau tidak sangat memandang kepada orang lain, daripada itu aku si orang tua ingin mengetahui sampai di mana kepandayaan kau. Orang itu tak keras sinar matanya tetapi dari badannya pasti memiliki tenaga dalam yang baik sekali. Liap hang terkejut. Ia tidak kenal orang tua itu. Kau cari mampus katanya singkat orang itu bersikap tenang. Dia tertawa. Aku si orang tua biasa tak percaya manusia terkebur sahutnya singkat juga. Liap hang menyerang setelah mendengar orang tua itu berseru. Tapi si orang tua mengangkat tangan kanannya sambil tubuhnya melejit ke samping, atau di lain saat ia sudah berada di belakang penyerangnya itu. Melihat demikian, Tiong Hoa pun terkejut orang gesit luar biasa. Dia liahai sekali, kata ia pada Sinkong Tai. Loh Su kenal dia siapa? Sinkong Tai berpengalaman tapi ia tidak kenal orang tua itu ia menjeleng kepala. Liap hang memutar tubuhnya cepat sekali sambil berputar itu ia menyerang dengan jerijinya yang kuat, mencari lima jalan darah. Sementara itu orang banyak berseru kaget. Hei dari mana dia dapatkan ilmu silatnya itu yang telah seratus tahun lebih lenyap dari peredaran itulah Ngo Im Tian Lui Chiu. Orang tua itu yang matanya bersinar tajam menggeraki tangannya menyambut serangan kopong. Maka bentrokan sudah lantas terjadi. Tubuh niap hang mundur satu tindak dia kaget dan heran. Kiranya kau serunya seraya menatap, ia berhenti dengan tiba-tiba, terang ia mencoba menguasai dirinya. Setelah itu ia bersenyum dan melanjuti, Cangkir kemala belum ada di tanganku si orang silia. Aku sangka tuan salah mencari lawanmu. Orang TNA itu mengasih dengar rejekan hektometeria kata, Dingin, aku si orang tua tau sikapku sendiri jikalau kau tetap masih membuka mulut besar, kau nanti lihat apa yang bagus untukmu. Liap hang tak suli kalah mengadu lidah. Sekarang ini si orang shili cuma aku si orang shiliap yang dapat menaklukannya, katanya, Sabar tetapi dingin, maka itu aku ingin lihat bagaimana kau nanti bertindak terhadapnya sebentar akan ternyata siapa yang bicara besar secara tak tahu malu ia mengakhiri kata-katanya dengan suara di hidung dua kali, hektometer-hektometer. Orang tua itu tidak mengubris, ia menoleh kepada Tiong Hoa. Apakah di tanganmu itu benar cangkir kemala cuwiin pwee, ia tanya. Hati Tiong Hoa tak enak. Tak biasa ia mendusta. Tapi ia menenangkan diri, ia menjawab terpaksa, Aku yang muda paling sebal mendengar orang mendusai mengabui orang lain maka itu tuan, Apa perlunya kau menanya begini padaku? Orang tua itu menatap. Sebenarnya aku si orang tua rada kurang percaya, Sahutnya perlahan coba kau keluarkan untuk-untuk aku melihatnya teliti. Tiong Hoa tertawa. Tuan, kita tidak kenal satu dengan lain, Mana aku ketahui maksud hatimu kata ia. Lagi pula kau harus mengerti tak ada maksudku untuk memiliki ini, Untuk mendapatkan kepercayaan dari semua orang di kolong langit. Mana dapat aku serahkan ini pada tuan? Tiba-tiba muka orang tua itu menjadi guram dan bengis. Aku sudah mengambil kepastian katanya keras. Aku khawatir malam ini kau bakal terbinasa di sini. Tiong Hoa mengasih lihat lo menangku. Belum tentu, katanya, tertawa. Jikalau sekarang aku serahkan cangkir kepada kau tuan, Maka segera juga aku bakal menyaksikan kau akan terbinasa di bawahnya enam buah roda matahari dari liap heng. Orang tua itu terperanjat, dia berdiri menjublak. Hanya sejenak dia tertawa-tawar. Aku tahu apa artinya enam buah roda matahari itu katanya. Di dalam situ ada tersembunyikan senjata rahasia yang sangat beracun. Tapi senjata rahasia itu tak dapat merusak sekalipun selembar rambutku si orang tua. Aku tidak mau menggunai akal musliat, buatku cukup asal aku melihatnya satu kali saja segera aku akan membayar pulang. Tiong Hoa melirik liap heng, yang bersenyum iblislah dapat menduga hati orang bakal mati. Maka ia bersenyum dan kata, Tuan, aku percaya kaulah seorang laki-laki terhormat. Cuma aku tidak mengerti maksudmu. Apa perlunya kau ingin melihat sampai terang kepada cangkir kemala itu? Apakah yang kurang jelas orang itu bilang? Kau mau pergi ke Tiam Cong San kau tentu mengarah kitab silat leh keng kun pou kitab dan cangkir itu, satu saja yang kurang, maka kedua-duanya menjadi benda yang tidak ada harganya sama sekali. Pastilah kau ketahui itu. Aku selorang tua, aku menghendaki dua-duanya barang itu, maka itu mari kita omong terus terang. Di dalam pertemuan di Tiam Cong itu aku akan merampas kitab itu dengan kepandaianku, apabila aku berhasil berdua kita boleh sama-sama memahamkannya tidakkah dengan begitu kita akan menjadi jago rimba persilatan. Dengan begitu jadinya Tuan ingin bekerja sama dengan aku, bukan Tiong Hoa tegaskan kira bagaimana Tuan berani memastikan bahwa aku yang rendah bakal tak berhasil merampas kitab silat itu. Orang tua itu kata dengan angkuh, malam ini, apabila kau tidak mendapatkan bantuan selorang tua, kau tidak bakal lolos dari bencana kematian. Maka itu janganlah kau bicara dari hal besok lusa. Tiong Hoa tertawa-tawar. Tentang itu baiklah kita bicarakan lusa saja katanya. Kelihatannya, Cuan sebelum kau mendapatkan cangkir kemala, hatimu tak bakal mati. Sembari berkatalah angkat tangan kanannya dibawa ke dalam sakunya. Orang tua itu mundur satu tindak, mendadak dengan tangannya ia merabah kepalanya, lalu ia mengusut-usut seraya berkata seorang diri, akhirnya seekor kutu mengelala lantas mengibaskan tangannya, melemparkan kutu yang disebutkan itu. Kebetulan sekali, kutu itu terlempar ke arah liap hang. Oke koupong berkelit, dia gusar. Dengan tangannya dia menyambar kutu itu lalu dia pentang telapakan tangannya itu, untuk melihat tegas. Kiranya itu seekor kutu yang telah mati. Maka dalam mendongkolnya dia lantas lemparkan itu.